Sebelum kita beraktivitas, ada sedikit materi yang perlu disampaikan tentang deploy. Jadi, deploy di aplikasi atau di business existing itu nggak kayak initial release. Initial release kan install, deploy udah selesai kan? Apalagi penggunanya udah banyak. Nah, pada di hari ini, kebetulan kita bakal release juga satu fitur. Dan satu fitur ini tuh sebetulnya sudah dipakai. Nah, gimana caranya agar release-nya tetap smooth? Orang nggak sadar, tiba-tiba udah baru aja. Terutama ini berkaitan dengan release, update. Bukan di UI, tapi di backend. Orang nggak tahu itu udah berubah. Tapi kalau misalnya ada kendala atau kesalahan di backend ini, orang tahunya error gitu. Nah, gimana caranya? Jadi, yang pertama, release itu ada yang paling gampang, itu cut off. Jadi, kalau cut off itu, kalau misalnya ini ada timeline gitu ya, kita ada release 1, terus ada release 2, ini langsung di cut aja nih. Cut, langsung lanjutin ke release berikutnya. Nah, release yang kayak gini, itu yang jangan dilakuin untuk kasus sekarang. Jadi, kasus sekarang kita bakal release BCA versi 3 individu. Kemarin di lokal, di lingkungan development, udah di testing aman kan ya? Nah, pertanyaannya gimana cara untuk release-nya? Karena kemarin kita dari beberapa akun, kita hanya pakai akun personal kita untuk ngetes apakah fiturnya jalan atau nggak. Nah, kita perlu cek di akun real, di lapangan, di environment production, tapi nggak semua. Jadi, tujuannya untuk ngetes satu-satu. Nah, ini perlu diimplement juga sama T-Mobile. Jadi, kalau misalnya update, itu sebisa mungkin jangan nge-cut off. Maksudnya nge-cut off itu kode yang lama, betul-betul dihapus, langsung diganti. Makanya, kita punya yang namanya versioning. Versioning itu kan ada tiga titik ya. Mayor, minor, edge. Jadi, sebetulnya kode program itu terus tumbuh. Nggak dihapus. Palingan, kita matiin. Jadi, nggak akan tereksekusi tuh kode program yang dimaksud. Kebayang ya? Nah, untuk di muta sendiri, robot muta, gimana cara release-nya? Cara release-nya adalah, jadi kita punya, di internal kita kan, kita mengidentifikasi BCI itu V2 kan? Ya. Nah, yang ini tetap jalan, Rud. Yang ini tetap jalan. Robot tetap ngambil dari sini. Jadi, di robotnya muta, ini tetap jalan. Nggak ada perubahan. Ini nggak boleh diubah, ini kan udah aman kan? Nah, kita bikin tipe, apa namanya? Tipe bank baru, yaitu BCA V3. Dan robotnya pun robot yang baru. Karena kan kemarin ada perubahan di robot kan? Ada perubahan di robot. Si robotnya bisa ngambil lebih lebar kan ya? Nah, maka di sini robotnya bikin, buat baru lagi. Gitu. Kalau di sininya, ya ini dia ngikutin, ngikutin, apa namanya? Model bisnis yang muta, webhook, dan lain-lain. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi, bikin, apa namanya? Bikin bank baru. Tapi, si bank ini memang nggak kita show up. Nggak kita munculin di depan. Pas nama bank, itu nggak muncul. BCA V3 nggak muncul. Kebayang nggak? Jadi, BCA V3-nya nggak muncul. Ini hanya untuk internal testing, atau sorry, beta testing. Bank atau orang-orang yang masuk di sini, ya kita seleksi. Bisa kalangan internal, bisa teman-teman yang dekat sama muta, ditawarin mau nggak pakai BCA V3. Buat kita monitoring juga perubahan-perubahannya. Kalau misalnya udah kita tes aman, baru, nanti semua yang di BCA V2 otomatis di-update ke V3. Kebayang? Nah, itu strategi rilisnya. Strategi deploy. Jadi, deploy itu tuh nggak semerta-merta yang penting fiturnya ke-deliver gitu ya. Nggak, nggak gitu. Dan, apa ya namanya? Sebisa mungkin, itu dikit-dikit. Apalagi ini ngomongin, apa namanya, aplikasi atau SaaS yang udah jalan. Dan user-nya juga nggak sedikit. Kalau perubahannya gede banget, itu bisa jadi masalah. Masalah dari deployment, masalah dari UX juga. Jadi, kita dikit-dikit. Makanya ada isilah, kalau di software life cycle itu apa? Iteratif ya. Naik dikit-dikit, muter.